Hai, halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat Virgo yang baru saja mampir singgah di channel aku. Ya, buat kalian yang sudah lama sudah setia di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian semua. I love you all. Oke, sebelum reading, aku mau disclaimer sebentar ya. Jadi, readingan di channel aku ini sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan karena ini kolektif banyak orang ya, harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Satu lagi, buat para cross-watcher, aku harap kalian bijak dalam menyikapi readingan ketika kalian ngintip zodiac pasangan kalian. Karena zodiac reading ini lebih efektif jika adalah orang tersebut yang menonton dan ketarik energinya. Jadi, belum tentu semua yang kalian intip bisa jadi kisah mereka ya. Oke, konektor antara kamu sama dia di sini ada umbrella. Proteksi pencegahan persahabatan. Apakah memang hubungan ini sedang sengaja diproteksi? Hubungannya sepertinya memang masih jalan, tapi sepertinya membuat batasan-batasan ya. Karena di sini mungkin salah satu pihak atau bahkan kamunya atau dianya ya sama ya, salah satu pihak. Atau bahkan kedua belah pihak maksudnya gitu ya. Melakukan pencegahan supaya hubungan ini misalnya tidak terlanjur dalam, tidak terlanjur sayang, atau tidak terlanjur adanya ikatan-ikatan yang memberatkan salah satunya ya. Banyak juga yang berada di sirkel persahabatan tapi menjadi TTM, teman tapi mesra atau friend with benefit ya. Oke, energi dia saat ini ada pon, ada komunikasi, seseorang ingin menghubungi kamu ada rindu. Seseorang ini sedang merindukan kalian, menginginkan adanya komunikasi yang intens atau komunikasi yang lancar, konsisten dengan kamu, Virgo. Ya, kemudian ada candle, wow. Membatasi diri, insropeksi, menenangkan diri, masa lalu. Ini ada hubungan yang bisa dikatakan adalah hubungan masa lalu, tapi terjalin kembali. Artinya ada sesuatu yang sudah berakhir antara kamu sama dia, tapi kalian mulai lagi. Sehingga memang nggak heran jika ada proteksi. Kalian sama-sama menjaga untuk tidak terjadi lagi hubungan yang menyakitkan seperti sebelumnya atau sama-sama menjaga perasaan untuk supaya hubungan ini bisa langgeng ya. Karena di sini aku lihat ada pembatasan diri dari seseorang tersebut, walaupun dia rindu tapi sepertinya dia menahan diri di sini. Ada intropeksi dalam diri dia dalam artian seperti memahami apa yang harusnya, sepantasnya, selayaknya dia lakukan dalam hubungan kalian. Energi dia bagus kalau aku lihat ya. Energi kalian di sini, Virgo, ada crown, kekuasaan, kebijaksanaan, wibawa. Ada target, value yang sedang ingin kalian kejar. Mungkin banyak fokus yang sedang menuju kepada mencari posisi, posisi tertentu supaya mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan. Ada kebijaksanaan dalam diri kamu atau wibawa yang mungkin ini juga menggiring pada proteksi tadi ya. Aku taruh di sini. Kalian sama-sama menjaga di sini kalau aku lihat ya. Dari sisi dia, dari kamu juga mencoba untuk bijak dalam hubungan ini. Yang penting sama-sama tidak menyakiti atau tidak melukai. Kemudian di sini ada tron lagi-lagi, Virgo, kekuasaan, menguasai, dominasi. Virgo, kamu lagi benar-benar mengejar satu posisi tertentu dalam kehidupan kamu, kekuasaan atau menguasai. Dan di sini sepertinya, apakah hubungan kalian yang sedang memproteksi ini sebenarnya salah satu cara agar kamu bisa melakukan yang namanya pengontrolan dalam hubungan kalian supaya dianya mungkin juga bisa menjaga sikap atau supaya dianya tetap rindu sama kamu. Kamu membatasi juga hubungan ini untuk mungkin tidak terlalu sering ketemu atau tidak terlalu sering berkomunikasi seperti itu. So, aku lihat Virgo sepertinya sedang main tarik ulur layang-layang dalam hubungan ini. Walaupun kamu memiliki perasaan, tapi memang kalian berdua sama-sama adu mekanik. Adu mekanik. Kasian, Virgo, yang di sana kangen. Tapi kamu juga di sini menahan diri. Kita lihat dari tarotnya ya, Virgo. Virgo, love life buat Virgo. Oke, di sini ada naik offshore, Gemini Libra Aquarius. Kemudian di sini ada egg offshore, masih Gemini Libra Aquarius. Oke, kemudian di sini ada ten of cup cancer, Scorpio Pisces. Kemudian di sini ada seven of one, Aries Leo Sagittarius. Oke, kemudian di sini ada seven of cup cancer, Scorpio Pisces. Dan di sini ada naik of pinnacle. Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck untuk Virgo. Di sini ada The Empress. Virgo, di sini ada ketidaktenangan dalam kenyamanan kamu. Ada keresahan dalam ketenangan kamu. Kamu serba salah energinya di sini untuk menyikapi hal-hal yang datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Mungkin ini tadi ada situasi mungkin kayak, gak tahu ya, karena aku juga melihat di sini ada situasi third party. Jadi kayak kamu mungkin tidak ingin juga menyakiti perasaan orang tersebut atau sebaliknya ya. Sehingga kayak hubungan ini memilih untuk, ya, kita berjalan aja, kita baik-baik saja. Tapi juga kamu seperti gak bisa menjanjikan sesuatu terhadap diri dia atau sebaliknya ya. Kamu tahu fondisinya vice-versanya seperti apa. Oke, yang aku lihat di sini ada seseorang yang sebenarnya mulai sudah lelah berharap. Mungkin ada energi yang masih kuat yang dia rasakan dalam diri kamu, tapi sepertinya ada pembatasan-pembatasan yang memang dia buat di sini. Artinya memang ada urusan berbagi hati di sini ya. Yang rajin biasanya dia lakukan terhadap diri kamu, kebiasaan-kebiasaan yang selalu kalian lakukan bersama. Ini membuat seperti kayak dia bukan hopeless sih, tapi kayak memang mengurangi durasi tersebut. Karena tadi dia merasa sebenarnya terikat, terbelenggu sama diri kamu, dengan cintanya sama kamu. Tapi memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dia berikan lebih banyak lagi atas dasar alasan-alasan tertentu yang kalian sendiri tahu apa itu ya. Tapi di sini juga dengan pembatasan diri yang dia lakukan atau menjaga jarak tadi, ini lebih kepada kayak dia merasa kayak punya satu keyakinan bahwa hati Virgo ini nggak kemana-mana kok. Hati Virgo tetap ke aku kok. Walaupun mungkin misalnya kalian lagi berjedah atau berjarak, walaupun mungkin dia merasakan mungkin nggak mendapatkan fisik kamu, tapi dia merasakan bahwa dia itu mendapatkan hati kamu, perasaan kamu. Ada perhatian lebih yang dia rasakan, yang dia bisa dapatkan dari kamu. Karena di sini dia merasakan adanya kenyamanan yang mungkin saja sudah kamu berikan kepada dia, ya. Dia merasa bahwa kamu itu adalah rumah terindah buat dia. Jadi walaupun seperti apapun sakitnya hubungan ini, aku lihat dia mencoba untuk bertahan, dia mencoba untuk positive thinking, walaupun kadang-kadang ada rasa kekecewaan, ada rasa kesal sih, nggak terlalu ya. Ada kekecewaan dengan mungkin kalian bertemu di waktu yang tidak tepat, tapi dia mencoba berbesar hati di sini dengan apa yang sudah terjadi dengan hubungan kalian. Ada energi sebenarnya di sini dia tetap masih ingin memperjuangkan kamu. Artinya ada penantian di sini yang tetap akan dia tunggu. Kayak tadi, dia memiliki satu keyakinan bahwa entah kapanpun ini, entah kapanpun situasi kalian, pasti akan ada momen di mana kalian bisa bersatu lagi, ya. Jadi dia memang kayak punya satu keyakinan kuat dalam diri dia, walaupun dia tahu gerak kamu lambat. Atau dia tahu bahwa memang situasi ini ada hal-hal yang harus dipahami lebih dalam lagi, supaya tidak menyakiti satu sama lain seperti yang pernah terjadi. Karena di sini kayak dia menghindari yang namanya pertengkaran, menghindari yang namanya konflik, karena tadi sudah pernah terjadi sebelumnya di antara kalian, ya, sehingga yang kedua kali ini atau yang keberapa kali ini kalian putus sambung, dia nggak mau itu terulang lagi. Artinya, seseorang ini memang dalam situasi penantian. Walaupun kadang-kadang dia dihadapkan dengan situasi pilihan. Pilihan dalam artian apakah memang dia ingin meninggalkan kamu benar-benar. Atau dia tadi, ya, untuk tetap bertahan tapi sebenarnya dia sendiri juga kadang-kadang rindu, kadang-kadang kangen, kadang-kadang hopeless kumpul jadi satu perasaan di dalam diri dia. Tapi kembali lagi dia kayak bangun lagi, dia bangkit lagi bahwa dia punya satu keyakinan, satu saat kamu tetap bisa memberikan satu keputusan tepat dalam hubungan kalian. Artinya memang ada yang dia tunggu di sini. Sehingga seperti kayak, walaupun dia nggak terlalu banyak kesibukan, atau misalnya pun dia punya seseorang di luar sana, tapi dia kayak itu adalah cara dia melanjutkan kehidupan dia. Cara dia mengalihkan pikirannya dalam melakukan aktivitas setiap hari. Sekalipun ada orang lain di sini di dalam kehidupan dia, hati dia masih terpaut sama kamu, Virgo, seperti itu. Karena dia punya keyakinan bahwa kamu tetap ada di dalam hati dia. Kenyamanan yang pernah kamu berikan kepada dia itu bukan hal yang mudah untuk dia lupakan. Seperti itu. Virgo, kita lihat dari Romance Angelnya ya. Jadi ini lebih kepada kayak hati kamu tuh tetap dia jaga sampai hari ini ya, Virgo. Oke, Virgo di sini ada very soon ya. Clearly decide what you want, so they did come to you now. Ada sesuatu yang akan datang dalam waktu dekat. Jika ini adalah maksudnya tentang hubungan kalian yang akan terupgrade, maka ini sebentar lagi akan datang. Ya, kulihat ada hal-hal baik yang akan datang dalam hubungan kalian. Mungkin pada akhirnya salah satu pihak di sini bisa mengambil keputusan untuk hubungan kalian ya. Oke, kemudian di sini ada let go of control issue ya. Allow this situation to unfold naturally ya. Coba abaikan hal-hal yang berkaitan dengan trust issue. Jangan terlalu terpengaruh dengan perkataan orang, teman, atau lingkungan terdekat kamu. Misalnya, ah, berhubungan sama dia, dia tuh begini, dia tuh begitu. Atau jika memang ada perbedaan usia Allah, dia lebih tua, atau dia lebih muda, atau dia lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Abaikan. Kalau memang ada aliran di dalam hati kamu tentang perasaan ini, harusnya tidak terpengaruh dengan trust issue dari pihak manapun juga ya. Oke, kita lihat lagi. Virgo di sini ada life purpose ya. Di sini ada hati yang tulus. Ada sesuatu yang akan diupgrade oleh semesta. Ada sesuatu yang akan meningkat di dalam hubungan kalian. Makanya di sini ada very soon tadi. Apapun yang sedang menjadi rencana kamu, Leo, saat ini, aku rasa apapun misalnya keputusan yang ingin kamu lakukan, jangan terburu-buru ya. Karena di sini aku melihat kalian masih punya perasaan yang sama-sama kuat, tapi ada juga hal yang harus kalian sama-sama jaga. Tapi, kalau kalian punya satu keyakinan, ini someday ada life purpose dalam hubungan kalian. Bisa jadi very soon. Oke, bottom of the day, di sini ada maturity ya, tentang sesuatu yang mungkin salah satu pihak di sini sedang meningkatkan spiritualitas dalam diri. Dan di sini ada yang mencoba. Bukan mencoba, sudah dilakukan bahkan ya. Ada list, ada jurnal, ada sesuatu rencana yang memang sudah di-planningkan, walaupun mungkin belum direalisasikan. Artinya aku nggak tahu ini apa kamu atau dia, karena tadi di sini kalian berdua ada energi sama-sama menanti. Kalian sama-sama punya rencana, cuma nggak tahu siapa yang sabar, siapa yang nggak, siapa yang mau merealisasikan dulu, siapa yang masih lemot. Karena di sini kayak ada hal di mana kalian sama-sama nggak ingin memberikan janji, takut nggak bisa ditepati, tapi sama-sama punya keyakinan bahwa ya sudah, dibikin aja dulu listnya. Someday bakal begini, begini, begini. Ada afirmasi, ada scripting yang sedang dibuat di dalam hubungan ini. Kalau kamu nggak merasa membuat itu, berarti dia. Kalau kedua belah pihak nggak merasa, berarti ada spirit guide yang sedang menuntun kalian untuk sama-sama membuat hal tersebut. Itu. Oke, Virgo, aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetap pijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye, Virgo.